Intro Bangunan liar permanen di desa Pilangsari, kecamatan Kendung Pane, Kabupaten Cerbon menjamur di sepanjang bantaran sungai Kendung Pane. Maraknya bangunan liar ini terus bertambah setiap tahun karena kebutuhan warga terhadap tempat tinggal. Kondisi ini dinilai menjadi dilema. Terlebih masyarakat miskin yang membutuhkan tempat tinggal, namun mengalami kondisi ekonomi yang lemah. Akibatnya bantaran sungai pun dipenuhi oleh bangunan liar permanen yang menyebabkan kondisi sungai menjadi kumuh dan mengalami sedimentasi. Pemerintah desa Pilangsari tidak bisa berbuat banyak karena masyarakat yang membutuhkan hunian, namun ekonomi dan ketersediaan lahan yang terbatas. Ya mungkin secara ekonomi, masyarakat kita mungkin masih dibilang miskinlah. Tapi kadang-kadang di sisi lain banyak masyarakat yang sengaja memanfaatkan bantaran sungai. Kadang-kadang ya bundan diperjualbelikan. Itu yang saya tidak setuju itu karena disalahgunakan. Seharusnya kalau memang posisinya darurat urgen itu hanya sekedar membangun dan tidak permanen. Sementara Camat Kedawung meminta pemerintah desa setempat untuk menghimbau dan meminta kepada masyarakat untuk tidak membangun hunian dan bangunan liar di bantaran sungai karena khawatir bisa membahayakan terutama ancaman bencana banjir. Melakukan upaya dengan memberikan pemahaman kepada kuhu pemerintah desa untuk bisa memberikan semacam himbauan kepada warga agar tidak lagi membangun atau apalagi memperbanyak bangunan liar di bantaran sungai karena sangat membahayakan bagi diri mereka sendiri terutama saat ini di musim. Di lain sisi, pemerintah kecamatan Kedawung juga menyoroti pola hidup yang dikhawatirkan kurang sehat karena masyarakat tinggal di lokasi yang tidak layak untuk dijadikan pemukiman.